Nampun malam suasananya di sini nampun babu Tengah 6 pulang Jadi malas pulang guys Let's go Kita pulang guys Teman-teman saya mau pulang guys Bye-bye Saya stay di sini dulu Gijot, Tessela, sama Dewi Makasih traktirannya, Boss Dewi Gijot, Tessela, sama Dewi Itu keseruan saya Sekarang sudah malam, sudah kelihatan bagus Hilang pionnya guys Bagus banget Tangannya bagus banget guys Sampai lagi di sini, lihat Bagus banget Cerah banget ya Teman-teman saya sudah pada pulang semua guys Tessela, Gijot, Dewi Sudah pulang semuanya Dewi, makasih traktirannya Jalan-jalan di sini dulu guys Nunggu Kalau saya sih bebas Mau pulang jam berapa aja bebas Hai guys, Assalamualaikum Gimana nih kabarnya untuk kalian Semoga sehat selalu Untuk yang baru bergabung Saya ucapkan Welcome back to my channel Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Serta nyalakan loncengnya Agar tak ketinggalan saat saya update video yang selanjutnya Yaitu setiap hari Sabtu Jam 8 pagi Oke guys By the way, langsung saja ke pembahasan video kali ini Saya dan teman-teman melakukan perjalanan trappeling ke Koswebe Hongkong Yaitu untuk melihat Festival Lampion Tepatnya di Koswebe Victoria Park Festival Pertengahan Musim Gugur 2023 Selama bulan Purnama pada hari ke-15 Bulan ke-8 Kalender Tiongkok Hongkong merayakan Festival Pertengahan Musim Gugur Dalam kalender masehi Ini terjadi pada bulan September atau Oktober Di Hongkong sehari setelah festival Merupakan hari libur umum Ini adalah festival panen Yang sejarahnya dimulai lebih dari 3.000 tahun yang lalu Sejak dinasti Sang Ketika orang-orang berterima kasih kepada Dewa Bulan Atas hasil panennya Waktu untuk mengucapkan syukur Festival Pertengahan Musim Gugur Adalah Waktu bagi keluarga Untuk menghabiskan waktu khusus bersama Dan untuk berdoa Dimana orang-orang mendoakan permintaan khusus mereka Festival ini berlangsung selama seminggu Dan selama itu Hongkong diubah menjadi pertunjukan suara, warna, dan cahaya Lentera ada dimana-mana dari gaya kuno, modern, dan kertas, dan anak-anak terpikat oleh kesenangan Lentera yang diberikan Salah satu pertunjukan terbaik untuk ditonton adalah barongsa yang diadakan di banyak lokasi di Hongkong Tarian singa melibatkan dua orang yang mengenakan kostum menakjubkan yang melakukan keseimbangan dan tarian yang luar biasa Untuk menjadi bagian dari suasananya, beberapa tempat paling populer untuk dikunjungi adalah Koswebe, Victoria Park, dan Victoria Harbour Namun banyak kota dan desa yang juga mengadakan pertunjukan khusus Sembilan paling populer yang dimakan orang banyak adalah kue bulan Dan itulah sebabnya festival ini dikenal oleh sebagian orang sebagai festival kue bulan Ada juga yang menyebutnya sebagai festival lentera Kelezatan istimewa untuk festival pertengahan musim gugur adalah kepiting berbulu Yang hanya musimnya selama beberapa bulan mulai bulan September Merupakan menu mahal di banyak restoran selama festival Kepiting berbulu seringkali ditemani dengan anggur Cina atau teh cahe Itulah sedikit ulasan tentang pertengahan musim gugur Warna warna yang pink Ini kelihatan merah, pasaya Soalnya ini lampunya warna pink Banyak orang-orang yang rame ditemani Rai banget Kita posisi di Koswebe, Victoria Park yang ada di yang ada di kosong ini waktu kemarin saya di Wan Chai sekarang ada di kosong ini lihat festival kion teman saya sudah pulang guys karena waktunya sudah malam kalau saya bebas boleh pulang jam berapa aja ini menikmati keindahan suasana malam yang ada di koswebe rame banget ya holiday hari minggu pas liburan kita juga keliling-keliling lihat lampu lampion yang ada di sini dan lampu klip-klipnya juga yang kecil-kecilnya juga guys warna-warni sayang aja teman saya udah pada pulang semua jadi maaf ya kalau pulang selalu enggak ada teman-teman cuma saya doang guys suasana malamnya tadi sih siang ada tiga orang saya dan saya jalan-jalan yuk di lampion ini ada ketunjukkan wayang orang kong-kongres rame-rame festival pertengahan musim gugur ini diadakan setiap tahunnya dengan menampilkan berbagai macam lampion yang indah termasuk lampion berbentuk hewan bunga dan karakter kartun selain lampion festival ini juga menampilkan pertunjukan seni dan budaya seperti tarian naga dan barongsai festival lampion di Victoria Park adalah salah satu cara yang paling ditunggu-tunggu di Hongkong dan menarik ribuan pengunjung dari seluruh dunia gimana guys menurut kalian cukup indah bukan jika kalian tertarik untuk melihat lampu lampion yang berkarakter ini silahkan kalian datang saja ke koswebe tepatnya di lapangan Victoria Park Masya Allah suasana malam di koswebe yang sangat indah sekali dipenuhi dengan kerlap-kerlip cahaya dari lentera bikin saya betah berlama-lama di sini bikin saya males pulang guys lupa waktu padahal hari sudah semakin larut malam selamat menikmati 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 bye-bye bye-bye selamat menikmati 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 kaya selamat menikmati selamat menikmati salaring merupakan hari ini Hai Rampu warna-warna kita masih bertahan aja cocah sama ini kita pula guys banyak orang pasti ramai banget ya guys namanya juga lagi ada festival lampu lampion biasanya sih nggak meriah sekarang udah bebas COVID jadi meriah banget di Hong Kong kayak dulu dulu mungkin enggak ada kayak gini ini lebih bagus dari dulu guys kita pulang sudah menunjukkan pukul 8 lewat 10 menit guys ini makin malam makin pindah suasananya ini lagi enggak terlalu banyak orang sekarang sepi banget eh enggak terlalu banyak orang bisa foto yang bagus ini guys banget kan aku malam suasananya disini nampil lagu langsung 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 jadi malas pulang guys pengen pengalaman di sini lihat-lihat eh lampu lampion dengan warna-warninya ini disini colornya kalau ini saya suka banget teman saya sudah mulai semua saya disitu sendiri ya juga ada yang kenal juga di sini bagus ya rame nggak terlalu nggak nggak sempi nggak kayak di hutan takut ini mah di kota aja juga takut sejidira juga banyak orang guys terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal terima kasih jangan lupa klik like comment and subscribe dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan saat saya update video yang selanjutnya oke guys let's go kita pulang sudah saya menunjukkan video 8 8 lebih aduh saya sampai rumah jam berapa ya soalnya naik bus 8 P naik 8 P oke bye 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 thank you for watching let's go kita pulang guys well Aufgabe what the hell thank you for watching and see you next on my video well how morning bye 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 cause bye 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 sub indo by broth3rmax